Bersama Om Bob Om Bob ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kok menolak kedatangan beras import Meskipun hanya untuk transit, ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pemerintah memang mengimport beras untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya ada gangguan cuaca atau gangguan banjir dan sebagainya Dan memang arah dari pemerintah untuk beras import ini salah satu tujuannya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Namun karena di NTT itu tidak ada gudang beras yang memadai Maka rute dari beras import ini direncanakan akan berhenti di Nusa Tenggara Barat Untuk disimpan di gudang sana Agar supaya nanti kalau NTT membutuhkan pengirimannya bisa dilakukan secara simultan dan sederhana Nah pemerintah Nusa Tenggara Barat itu melarang atau katakanlah keberatan menjadi tempat singgah beras import ini Dengan alasan beras di NTT itu sudah mencukupi Takutnya kalau beras yang import tersebut apabila disimpan di gudangnya NTT akan bocor Sehingga membuat harga beras di NTT menjadi turun Alasan ini bisa masuk akal Kalau harga berasnya turun kan pertaninya kasihan Nah tetapi langkah pemerintah NTT yang melarang atau tidak mau menerima beras transit ini ya patut disesalkan Kita itu kan negara kesatuan Republik Indonesia Kalau masalahnya takut bocor Barang import itu bocor terus dijual di NTT Nah itu kan masalah keamanan Dengan demikian kan pemerintah NTT itu sebetulnya harus malu Bahwa aparat yang dibawah pemerintahan daerah NTT itu ternyata tidak bisa dipercaya Masa ada titipan barang dari pemerintah pusat Takut bocor, hilang, dicuri Lagi mana? Mestinya masalah seperti ini kan masalah sederhana Asal pengawasannya betul Punishment sama rewardnya benar Mentalnya dari petugas itu benar Kan sudah tidak ada masalah Dengan dia melarang ini Menjadi aneh kan? Ya kita agak prihatin Kalau antara pemerintah daerah saja tidak bisa bekerjasama dengan bagus Bagaimana kita bisa maju Bagaimana kita bisa memberi contoh pada rakyat-rakyat kita Kalau kita tuh harus bisa saling bantu-membantu Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan saran Silahkan Anda bisa kirimkan email ke underlineombob.gmail.com Underlineombob.gmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Bersama Om Bob Bersama Om Bob Terima kasih.